Terima kasih. Mas Joni, mudah-mudahan si Mas Joni setelah ini lepas semua, gak akan balik lagi ya menggunakan guna-guna seperti ini. Pakai guna-guna untuk menyerang orang, menyakiti orang. Mas Joni, Mas, permisi Mas. Oke Mbak, halo Mbak. Halo Mas. Ada masuk? Terima kasih Mas. Mas sebelumnya pakai clip-on sama maskernya dulu ya. Oke. Kasri, aku minta tolong clip-on sama maskernya ya. Siap. Oke, terima kasih. Iya. Mas, saya kan dengar katanya Mas Joni itu masih pelihara kondok-kondok ya? Iya. Kalau pelihara sih itu masih, cuma itu kondok biasa kumbak, gak ada apa-apanya. Kondoknya ada di mana ya Mas? Kondoknya ada di atas. Ada di atas, boleh anterin saya ke sana? Boleh. Ayo. Mas, Mas tunggu deh. Kalau ini ruangan apa? Kalau itu garasi, mobil. Cuma sekaligus gudang sih di dalamnya. Kita boleh ke sini Mas. Saya boleh lihat ke dalam. Emang ada apa ya di situ? Bapak tau, saya juga ngerasa aneh. Tapi kayak tadi saya ngedekar ada yang manggil saya dari dalam. Ayo deh Pak. Ini ruangan biasa, mbak. Jadi ini buat garasi mobil aja. Oke. Pemirsa, aku juga gak tau kenapa. Ngerasa aneh banget. Jadi di belakang sini ternyata ada sosok anak kecil. Tapi mukanya itu muka Belanda. Dia ngajak aku bermain. Dan tadi dia kayak ngasih tangan dia sebelah. Karena sebelah tangannya itu gak ada. Sebelah tangannya itu putus. Tapi sosok ini tuh kayak ketakutan pemirsa. Kayaknya dia takut sama sosok yang jauh lebih besar deh. Frekuensinya. Mas, saya mau tanya. Katanya Mas itu masih sering digangguin ya di sini. Iya. Jadi tiap malam itu aku mimpi. Mimpi seorang sosok buaya. Boaya putih. Dan untuk itu aku minta tolong, mbak. Buat membersihin badan aku. Aku gak tau itu masih ada apa enggak. Jadi aku mau, mbak. Minta tolong banget, mbak. Kenapa, Mas? Gak apa-apa, mbak. Aku cuma ngerasain ada aliran listrik aja yang... Oh, kayak yang ngerasa kesetrum. Iya. Oke, pemirsa. Kenapa Mas Juni ini bisa ngerasa kesetrum? Karena aku ngerasa aura negatif itu masih ada di tubuhnya Mas Juni. Maff ya, Mas. Jadi bertolak belakang sama aura yang ada di tubuh aku. Mas... Mas itu masih ngelakuin ritual-ritual gitu ya? Aku udah gak pernah lakuin ritual itu, mbak. Jadi aku pun udah dimersihin kok. Udah gak ada barang-barang apa. Paling kodok pun itu cuma kodok biasa aja. Gak ada. Gak ada. Ini nyamistiknya gak ada. Oh, yaudah. Kalau gitu, kan tadi kan Mas megang saya tuh sebenarnya saya kesetrum. Berarti sesuatu itu biasanya ada di tubuhnya Mas Juni. Mas Juni boleh tolong keluarin apa yang ada di kantong celananya Mas Juni? Kebetulan gak ada apa-apa, mbak. Ini hanya... Yaudah gak apa-apa, keluarin aja. Ini uang. Ini... Uang juga. Udah gak ada. Tapi kok aku yakin banget ya, Kak Sri... Ya? Kak... Maaf, mas. Sebelumnya aku minta izin ya buat ngegeledahkan. Mas Juni bilang gak ada apa-apa nih di tubuhnya Mas Juni. Gak jimpen apa-apa juga. Tapi aku yakin banget, Kak. Aku ngerasain ada sesuatu energi yang bertolak belakang banget sama aku. Dan itu kayaknya ada di Mas Juni. Boleh minta tolong kakak untuk periksa. Sorry ya, mas. Ini bukan please gelangnya? Bukan, bukan. Bukan itu. Aku gak tau ya kenapa kalau deketkan sama mbak, agak panas gitu. Kelihatan. Iya, iya, iya. Eh? Kenapa? Kenapa? Apa yang tajam disini ya? Ehm... Yang mana ya? Mas, kakak ngerasain banget tajamnya. Iya, dan itu aku belum nyentuh padahal. Oke, Mas Juni aku minta tolong dong. Apanya? Itu keluarin. Udah jujur aja mas, gak apa-apa. Kalau ini mbak, emang ada. Ini cuma sebatas menjaga-jaga aja dari gangguan-gangguan yang gak benar ini mbak. Ini kalau aku pegang ini agak kebetulan nih. Oke. Kata Mas tadi, ini tuh buat ngejaga-jagain Mas Juni. Iya. Tapi aku ngerasa gak gitu. Mas Juni jujur, Mas Juni baru beli ini beberapa hari yang lalu kan? Aku gak pernah beli barang, Pak. Gak pernah. Karena ini, ini juga pemberian dari ada satu orang, dan sudah lama juga. Sekitar dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Yaudah, kalau gitu, pemirsa, aku mau membuktikan sesuatu. Bu, Kak Sri, aku minta tolong ngambilin minum. Tolong dibawa kesini ya. Mau disita? Gak apa-apa, Kak. Disini dulu aja. Ini Mas, boleh ini masukin. Oke. Mas Juni boleh minum minuman ini? Habisin ya, Mas. Lo gak ada apa-apa, Mbak. Pemirsa, mungkin emang gak ada apa-apa. Dan aku juga tahu, Mas, gak akan ada apa-apa. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa saya nyuruh Mas untuk minum air itu. Dan nanti juga aku akan jelasin kamu, Mirsa. Yaudah, Mas. Kalau gitu, aku mau ngeliat kodok yang dipelihara sama Mas Juni. Oh, iya, boleh, Mbak. Yuk, kita bisa ikut sini aja. Lihat sini bisa? Iya, bisa, Pak. Oh, oke. Mas Juni, jujur deh. Kodok ini tuh... Untuk Mas Juni ngasih makan ke sosok buaya, kan? Aku udah bilang, Mbak. Jadi, aku udah gak... Apanya udah dibersihin lagi dari sosok-sosok itu. Cuma mimpi itu yang selalu datang. Setiap malam itu mimpi itu selalu datang. Tapi kalau untuk... Mau ngelihara sosok buaya... Buaya lagi yang ngagung, Mbak. Yaudah, berarti kalau gitu kodok ini saya cita gak apa-apa dong, ya? Iya, silahkan aja, Mbak. Iya, Pak. Kasri. Iya. Kak, aku minta tolong ambil... Liling-lilingin buat apa ya, Pak? Gak apa-apa, udah, Mas. Pokoknya diem aja di sini. Saya mau ngebantuin Mas. Kak, aku minta tolong lilinnya dikelilingin ke Mas. Masnya diem aja, ya? Iya. Ini buat apa, Mbak? Iya, nanti... Nanti saya akan jelasin semuanya kok... Tadi di bawah kenapa, terus ini kenapa. Soalnya kan Mas Juni juga gak mau jujur, gak mau terbuka sama saya. Aku kan udah bilang sama Mbak, kan? Bahwa aku udah gak ada punya apa-apa lagi. Yaudah, Mas Juni kekeh, kan? Sama itu ya, udah. Yaudah, makanya saya juga mau ngebuktiin omongan Mas Juni. Mas Juni, aku minta berdiri sebentar. Fokus ya, Mas. Iya. Aku boleh minta Mas Juni merem? Mas Juni, ini muntah darah. Mas? Mereza, aku yakin banget, ini bukan Mas Juni lagi. Aku yakin banget, ini bukan Mas Juni lagi. Mereza, aku bisa berdiri sebentar. Aku kasih, ini sekitar ini. Halo, 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 halo. Tidak, halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Ini bukan mas Juni, ini bukan mas Juni lagi. Oke, Pak Mirza. Apakah tadi di bawah aku itu minta air? Dan disini aku minta tiga lilin Jadi sebenernya aku itu emang memancing sosok buaya yang merasuki tumbuhnya Mas Joni Kenapa aku mancing kayak gitu? Karena Mas Joni nya gak mau jujur Dan akhirnya sosok itu sekarang udah ada disini Dan tadi udah aku netralin Tapi aku yakin kayaknya ini belum sepenuhnya bersih deh Kak aku minta tolong ngambilin garam ya Garam? Iya Tolong ngambil garam loh Kanaku Kanaku Ah skeleton glass atas ah 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 Aku yakin, Kak, ini juga belum semuanya keluar. Kayaknya. Aku ngerasa belum semuanya keluar aura negatif yang ada di tubuhnya Mas Joni. Kasih, aku minta tolong. Ambilin aku. Ember berisi air, sama gayung, sama sebu kunyit, Kak. Tolong ya, Kak. Cepet ya, Kak. Kak, aku minta tolong lampunya diredupin, ya. Oke, pemirsa. Sekarang aku mau coba untuk netralin aura yang ada di tubuhnya Mas Joni. Muka lampunya diredupin lagi, ya. Semuanya fokus, ya. Oh! Ah! Ah! Aaaaaaahhh Aaaaaaah 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 Ini aku ngeliat Orinya udah berhasil Aku netralin Mas Juni udah sadar Kasri tolong ngambilin keris yang tadi ada di kantongnya Aaaaaaah Mas iya iya mas Aaaaaaah 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 Karena kalo kayak gini mas Mas Juni tuh ngerugiin orang Orang lain Dan ngerugiin diri mas sendiri Ya Udah ya mas Ini pelajaran untuk mas ya Aku Sebenernya aku lakuin ini mbak Karena dendam aja mbak Ya udah Keluarga aku tuh Selalu aja di Apa ya dihina sama tetangga Iya ya udah ya mas Mereka gak pernah menganggap diri aku ada disini Yaudah Udah mas seneng aja Hal seperti itu Mas ikhlasin ya Jangan pernah bermain dengan hal-hal mistis seperti ini lagi ya Iya Yaudah mas Sekarang udah selesai semuanya Yaudah yuk Alhamdulillah ya Yuk Ayo Ajis dan Joni Dua partisipan yang hadir di menembus mata Baik 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 Baik